Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam robroensis dimana saja nggak berada Oke kali ini saya akan membagikan satu IP server masih dari Amerika masih dari negara Paman Sam dan semoga saja semua sehat selalu diberikan oleh Allah Rizki yang barokah Rizki yang bermanfaat Amin Amin Ya Rabbal Alamin dan bagi yang belum mendownload ping tools yang Pro ataupun yang sudah mempunyai Hai bagi yang belum silakan di download di link deskripsi di sana juga ada speedtest internet jadi sebelum mempergunakan ping tools kecepatan internetnya di cek dulu kemudian setelah menggunakan ping silakan di cek kembali untuk speedtestnya begitu ya penampakan dari ping tools Pro seperti ini ini aplikasinya kemudian saat diklik ya penampakannya seperti ini ini tampilan awal kemudian untuk yang di sebelah kiri atas pojok itu yang diklik sebelah sana ya Oh yang jauh sana diklik kemudian pilih ping Hai kemudian pilih ping nah sampai di ping ini di sebelah pojok kanan atas Oh sorry yang ini nah ini ya sebelah pojok kanan atas itu ada titik tiga itu diklik Hai kemudian pilih setelan Hai nah ini yang biasanya oleh kawan-kawan sering dilewati sering dilewatkan tidak di-tidak diperhatikan ya makanya saat ini saya bikin yang di depan itu adalah setelan dari pingnya ini supaya kawan-kawan sudah mengikuti nomor IP servernya sudah pas sudah benar tapi kenapa kok tidak konek seperti itu ataupun koneknya kok cuman tiga kali atau lima kali atau tau-tau berhenti mendadak Hai setelannya di sini karena mungkin teman-teman hanya mengambil IP servernya saja ada yang seperti itu sehingga saat saya menjelaskan tentang setelan ping ini tidak diperhatikan atau videonya di skip sehingga terkejadiannya seperti itu Oke kita mulai ya yang paling atas ini dipilih yang auto jadi tinggal di klik aja yang sebelah kanan itu yang ada segitiga kebawah itu ada pilihan pilih yang auto kemudian untuk yang di bawahnya mode sama juga diklik ya gambar segitiga itu nanti dia akan ada pilihan pilih yang mode TCP setelah pilih mode TCP setelah pilih mode TCP kemudian untuk yang di bawahnya Hai tentu yang di bawahnya nih jumlah pingnya bikin tidak terbatas caranya Hai tinggal di hapus di klik kemudian dihapus saja angka yang ada di sana sehingga saat telah habis dia akan muncul dengan sendirinya tulisan tidak terbatas yang ini nih tulisannya tidak terbatas kemudian untuk yang ini dibiarkan saja nggak usah diganti yang ini juga dibiarkan saja untuk interval pingnya dibikin 0 MD yang ini dibiarkan saja yang ini dibiarkan saja seperti ini kemudian klik simpan Hai nah setelah itu baru kita tambah Hai tambah apa namanya Hai tambah IP server caranya menambah IP server tinggal di klik yang disini di kolom ini di klik kalau misalnya belum muncul dihapus itu saja semuanya itu nanti dia akan muncul tulisan edit kesukaan saya itu ada tulisan edit kesukaan saya di klik kemudian setelah itu klik yang ini nih klik tanda plus ini ya tanda plus ini di klik dia akan muncul tampilan seperti ini untuk tampilan seperti ini yang ini dikosongkan eh dikosongkan diisi bebas diisi bebas diisi bebas boleh kalau yang sekarang kan saya bagikan dari New York Amerika yang bagian New York itu saya bikinnya New York kemudian yang ini ini yang harus sama persis tanpa spasi ada 3 titik tanpa spasi yang ini dikosongkan saja maksudnya dibiarkan saja kemudian klik simpan Oke seperti itu kita mulai ya New York Hai nah ini dimulai silakan di klik yang ini tulisannya New York kalau saya sampai semua boleh apa aja boleh USA 1 boleh USA 2 boleh USA New York boleh kemudian yang ini nah ini harus sama persis tidak boleh melenceng 79.133.110.159 Nah setelah 159 ini enggak usah diisi titik Hai tanpa spasi saya ulang ya 79.133.110.159 tanpa titik Oke setelah itu yang ini di biarkan saja kemudian klik simpan Hai setelah klik simpan caranya untuk memulai d-back dulu yang ini jauh di atas ini ini di klik Hai sehingga dia akan kembali Hai nah ini saya sudah saya memulai New York kemudian di klik ping Hai Oke setelah di klik ping dia akan mencari mencari apa mengonek mengonekkan IP server dia akan otomatis nah ini sudah connect nah Hai sambungan ditolak Hai ketika tulisan sambungan ditolak ini ada dua kemungkinan yang pertama Hai dari Hai kuota internet kalau kuota internet saya tadi tinggal sedikit sih tinggal 200 MB belum saya isi lagi itu bisa mempengaruhi Hai itu bisa mempengaruhi yang kedua Hai mungkin di lokasi ini tidak Hai apa tidak bisa connect untuk bagian New York untuk bagian IP server yang New York jadi bisa dicoba dengan IP server yang lain sekarang saya coba IP server yang lain ya dengan kuota yang sangat terbatas Hai belum saya isi lagi ini saya stop dulu nih masih sambungan ditolak Hai Oke Hai sekarang akan saya coba untuk mengganti dengan yang lain ini ada Hai make di make di itu adalah server dari Gojek ya dari GoFood Hai saya coba yang make di aja Hai coba yang make di kita coba ini bisa Oke berarti di lokasi ini untuk New York tidak bisa terhubung untuk server yang lain misalnya Singapura atau server dari Kanada di lokasi nya saya kok tidak bisa terhubung punya saya tidak bisa terhubung ya sama seperti ini ya kalau misalnya tidak bisa terhubung pilih IP server yang lain-lain sehingga nanti ketemu IP server mana yang paling kenceng di lokasi masing-masing karena setiap lokasi itu dia akan berbeda tingkat kecepatannya pilih yang paling Hai cepat di lokasi anda seperti itu Hai jadi tidak harus dipatok di misalnya saya waktu Hai bahwa pertama kali ngecek New York ini saya ada di Blitar di Blitar itu kenceng di sini dia tidak terhubung berarti cari yang lainnya sama juga dengan sampean semua kalau ada New York di tempat sampean kenceng silahkan dicoba kalau misalnya cocok di lokasi sampean terus bisa gampang mendapatkan orderan diganti Hai maksudnya mendapatkan orderan itu Hai dari soal sekian macem cara terus dari kecepatan internet yang mendukung di tempat anda itu ternyata yang New York itu yaudah sampean pakai yang New York semuanya Singapura yang mendukung Singapura pakai yang mendukung Kanada Kanada yang dipakai nanti sampean coba-coba sendiri silahkan semoga bermanfaat apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jaga kesehatan jaga emosi jaga marah kemudian jangan lupa selalu berdoa hati-hati di jalan jangan kebut-kebutan keluarga menanti dirumah saya doakan semuanya mendapatkan rizki yang barokah rizki yang sesuai dengan yang diharapkan amin amin ya robbalalamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati